Halo teman-teman semuanya, teman-teman semuanya, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di chanmingsi xiaomi terpintang Hari ini kita bakal sama-sama belajar dari lagu lagi dulu ya Kita bakal belajar dari lagu yang berjudul Ming Tian Ni Hao Nah, habis kita mendengarkan lagunya Kita harus nentuin satu kosa kata atau satu kalimat yang bikin kita paling kepo Misalkan nih dari lagu Ming Tian Ni Hao Xiaomi itu paling kepo sama satu kosa kata yang dari judul lagu bahkan di lirik live-nya itu juga terus diulang-ulang Yaitu Ming Tian Setelah kita menentukan kosa kata yang paling bikin kita kepo Step pertama yang harus langsung dilakukan adalah langsung meluncur ke preko atau kamus lainnya Kita cari dulu arti kosa katanya itu apa Kalau misalkan gak bisa bahasa Inggris, yaudah berarti nambah ke Google Translate Di video kali ini Xiaomi juga mau ngingetin ke teman-teman semuanya Enggak peduli aplikasi kamus apapun yang kamu pake Mau preko, mau Google Translate, ataupun kamus tradisional Pada saat kita mencari arti kosa kata Kita itu jangan terlalu terpaku dan menelannya bulat-bulat Maksudnya nelan bulat-bulat itu gimana? Jadi misalkan nih kayak kosa kata hari ini Ming Tian Kalau kita pecah satu-satu kosa katanya Ming itu artinya terang Tian itu artinya langit Apakah Ming Tian berarti terang langit? Bukan kan? Ini dia maksud Xiaomi yang jangan menelan bulat-bulat arti dari masing-masing kosa kata Karena arti-arti dari kosa kata ini terkadang akan berubah sesuai dengan konteks kalimat secara keseluruhan Kita kembali lagi ke topik utama hari ini Yaitu Ming Tian Setelah kita cari di kamus Akhirnya kita menemukan kalau Ming Tian itu berarti besok Nah setelah kita tahu arti kosa katanya Keponya jangan berakhir sampai disini aja ya Kita lanjutin lagi keponya Setelah kita mengetahui arti kosa kata Ming Tian yang berarti besok Lanjutin lagi keponya teman-teman Kan kita udah tahu nih Ming Tian itu besok Kalau hari ini apa? Langsung cari lagi aja di kamus Oh ternyata hari ini itu bahasa mandarinnya Jin Tian Ming Tian udah tahu Jin Tian udah tahu Kalau kemarin bahasa mandarinnya apa? Cari lagi Dan begitu kita ketemu Oh ternyata kemarin itu bahasa mandarinnya adalah Cuo Tian Mantep nggak tuh? Kita sekarang jadi udah tahu tiga keterangan waktu Ming Tian Jin Tian Cuo Tian Tapi tambahin lagi dong ya Biar kemampuan bahasa mandarin kita lebih cepat meningkat juga kan Nah berarti tingkatkan lagi rasa kepo-nya Setelah tahu hari ini Kemarin dan besok Ada satu lagi keterangan waktu yang mirip kan Yaitu Lusa Nah dicari lagi aja di kamus Dan akhirnya kita menemukan kalau Hou Tian itu besok lusa Qian Tian itu kemarin lusa Tuh teman-teman bisa lihat sendiri kan Dari kita yang awalnya tadinya itu cuma kepo sama satu kosa kata Yaitu Ming Tian Tapi karena kita itu mau menggali lebih dalam Mau lebih kepo Mau lebih inisiatif Nggak cuma nungguin laoshi dong Atau langsung tanya ke laoshi Kita itu jadi tahu kosa kata-kosa kata lainnya yang mirip Dari yang tadinya kita cuma tahu satu Ming Tian Yang berarti besok Kita jadi tahu juga Jin Tian Juo Tian Hou Tian Qian Tian Total jadi ada lima kosa kata keterangan waktu loh Jadi buat teman-teman yang mau meningkatkan kemampuan bahasa Mandarinnya dengan cepat ya Tingkatkan juga rasa kekepoan kalian Setelah kita mengetahui arti kosa katanya Kita juga udah menemukan kosa kata-kosa kata lainnya yang mirip Jangan lupa untuk cari contoh kalimatnya Nah dari rilir ke lagu ini kita udah dapet contoh kalimatnya nih Yaitu Ming Tian Ni Hao Hai hari esok Tapi kalau misalkan ngerasa Duh Xiaomi ini kayaknya kalimatnya terlalu pendek deh Nggak bisa diotak-atik Yaudah Tinggal langsung meluncur aja ke Google Atau ke Pleko tinggal pencet bagian sentence Langsung deh keluar contoh kalimatnya banyak Contohnya nih kayak kalimat ini Nah dari sini kita berarti udah bisa mengira-ngira kalau arti kalimat ini adalah Nah kita amati lagi nih kalimat ini Kita maksimalkan kinerja otak Fei itu kalau manusia fei terbang kemungkinan besar kan pakai pesawat terbang dong Nah berarti dari kalimat ini meskipun kalimat itu cuma Wo Ming Tian Fei Shanghai Yang sebenarnya maksud itu saya besok pergi ke Shanghai Tapi dengan kata fei ini kita jadi bisa mengetahui Kalau wo Ming Tian Fei Shanghai Kalau saya itu perginya pakai pesawat terbang Mantap kan? Dari sini kita coba rombak lagi kalimatnya Karena tadi kita udah menemukan berbagai macam kosa kata keterangan waktu Yaudah kita ganti dari keterangan waktunya dulu aja Jadi misalkan kalimatnya kayak gini Wo Jin Tian Fei Shanghai Saya hari ini terbang ke Shanghai Kalau mau lebih menantang yaudah sambil review mengulang kosa kata Ataupun pola kalimat yang sudah pernah dipelajari sebelumnya Jadi kalian bisa buat kalimatnya lebih panjang seperti ini Wo Jin Tian Zhuo Fei Ji Chu Shanghai Nah teman-teman coba bandingin kedua kalimat ini Wo Jin Tian Fei Shanghai Wo Jin Tian Zhuo Fei Ji Chu Shanghai Sebenarnya inti kalimatnya sama kan? Tapi dengan kita mengamati dan kita coba merombak kalimatnya sendiri Kita jadi punya banyak opsi untuk menyatakan maksud tersebut Keren kan? Kalau mau lebih menantang lagi Yaudah rombak aja semua kalimatnya Jadi dari subjeknya objeknya semuanya diganti Misalkan kurang lebih jadi kalimatnya seperti ini Dan kita sering kepo mengamati contoh kalimat Dan juga membuat kalimatnya sendiri Hal ini akan sangat efektif untuk melatih sense berbahasa Mandarin kita Hal ini juga membuat proses pembelajaran itu gak cuma satu arah aja Kita itu pada saat belajar gak boleh cuma nerima input aja Cuma nerima materi aja Kita juga harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Tapi Shemin kalau misalkan gak punya teman interaksi gimana dong? Teman-teman semuanya perlu diingat Kalau sekarang ini zaman itu udah super duper canggih loh Kita bisa mulai dari maksimalin apa yang kita punya Salah satunya dengan manfaatin sosial media Gimana caranya manfaatin sosial media? Ya kita bisa mulai dengan sering buat story, nabalesin komen, atau bikin status pakai bahasa Mandarin Kalau misalkan kita gak nunjukin ke teman-teman kita atau orang-orang lainnya Kalau kita ingin lagi belajar bahasa Mandarin Gimana caranya kita bisa dapat teman interaksi? Dan tanpa kita sadari, bisa jadi di inner circle kita sendiri itu Ada banyak orang yang udah bisa bahasa Mandarin Atau yang lagi sama-sama belajar bahasa Mandarin juga Makanya itu teman-teman jangan terlalu maksain harus pakai aplikasi yang dipakai orang China Harus dapetnya orang China baru bahasa Mandarin saya bagus Gak gitu, gak gitu Maksimalin dulu apa yang kita punya Atau gak kita pakai cara yang paling gampang deh Kalau kalian lagi mau praktekin bahasa Mandarin di TikTok, di Instagram, ataupun Youtube Kalian boleh banget untuk stack Shemin Jadi kita bisa belajar bahasa Mandarin sama-sama, oke? Paling intinya teman-teman Pada saat kita mempelajari suatu hal Kita itu harus lebih inisiatif Lebih kepo Lebih pede Dan jangan takut salah Bukan takut salah Sipai adalah semuanya Bukan takut salah 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 Jadi teman-teman Saya yakin Kamu bisa Oke teman-teman Videonya hari ini sampai disini dulu ya Semangat terus belajar bahasa Mandarin Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram Shemin Di at Sembinci underscore Shemin ya Karena disitu juga banyak konten-konten seru lainnya loh Oke teman-teman Kita lihat Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!